selamat pagi anak-anak tetap semangat ya bagaimana keadaan kalian baik-baik saja kan tetap sehat ya ingat tetap jaga protokol untuk menghindari penularan covid-19 oke hari ini kita akan mempelajari tema 1, sp1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang ASEAN kondisi sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara pada kali ini benar dia hanya mengingatkan saja ya anak-anak ini adalah gambar dari logo ASEAN nah ini kalian bisa baca maknanya apa makna yang terkandung di situ ini lak logo ASEAN adalah terdiri atas tiga lingkaran lingkaran biru lingkaran putih dan lingkaran merah dengan di tengahnya 10 batang ikat padi yang melambangkan jumlah anggota-anggota ASEAN 10 negara dengan tulisan ASEAN di bawahnya kemudian ini artinya kalian lihat disini penjelasan dari logo ini ya anak-anak ya nah sekarang kita lanjutkan untuk slide berikutnya nah ini apa ini anak-anak sudah kalian sudah kenal semua ya ini ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila Garuda Pancasila terdiri atas lima sila dimana lima sila ini memiliki ini yang kalian sudah hafal kan sudah hafal ya anak-anak ya Nah sebelum memulai pelajaran tentang hari ini mari kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Garuda Pancasila semangat ya anak-anak ya untuk menyanyikannya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Garuda Pancasila 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 Ya hai hebat anak-anak ya minyaknya sudah semangat ya nah sekarang kalian sudah menyanyi semangat kita lanjutkan pelajaran kita nah ini adalah makna dari lambang pada Pancasila 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 Jumlah puluh puluh garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 kalau kalian lihat adalah di lehernya berjumlah 45 selai dengan dipangkal ekor 19 selai adalah melambangkan tahun 1945 kemudian di sayap berjumlah 17 selai yang melambangkan tanggal kemerdekaan di ekor berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan nah pada Pancasila membawa prisai ya yang berisis lambang-lambang dari sila-sila pada Pancasila bintang bintang lambangkan 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 sila pertama kemudian sila kedua adalah rantai emas sila ketiga pohon beringin sila keempat adalah kepala banteng dan sila kelima padi dan kapas ya nah pada pembelajaran kali ini anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang sila-sila nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua sila pertama berbunyi ketuhanan yang maesah sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan berada nah apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang maesah ada tiga nilai-nilai yaitu nilai ketakuan toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan yang lain perhubungan antar umat agama kemudian nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan ada nilai persamaan berajat penghargai hak asasi manusia solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian jadi nah ini nilai-nilai ini kamu bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa mencari contoh apa saja sih nilai-nilai yang bisa kamu melaksanakan dalam kehidupan sehari-harimu kisahnya bertakwa kepada Tuhan yang maesah kamu bisa melaksanakan ibadah sesuai agamamu kemudian toleransi toleransi adalah memberikan kesempatan kepada teman yang sedang melaksanakan ibadah ya kemudian kerukunan berteman dengan siapa saja tanpa memandang agamanya ya nah nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya persamaan derajat ya persamaan derajat berteman dengan siapa saja tanpa membedakan baik itu warna kulitnya atau pandai atau bodoh kamu berteman tanpa penghitung-penghitungan kemudian menghargai hak asasi manusia tidak boleh berbuat apa semena-mena terabat temannya ya solidaritas menolong menjemuh teman yang sakit atau menolong teman yang jatuh kemudian perdamaian dengan perdamaian kenapa ikut 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 bapak ikut dalam kegiatan kemanusiaan ya dan untuk mendamaikan temannya yang bertanggung dalam perdamaian dunia ya ini maksudnya disitu nah nilai-nilai ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari nah sudah paham ya anak-anak ya sudah paham nanti kalau kamu kurang paham bisa bertanya ke Nadia melalui ya nah lanjut anak-anak nah sekarang setelah ini nanti kalian lihat paketnya tema 1 halaman 25 dengan 26 di situ ada gambar contoh-contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa memilih kamu kerjakan yang di kota itu halaman 26 kamu kerjakan ya kamu kerjakan kamu tuliskan mana yang termasuk nilai dari sila pertama mana yang termasuk dari berilaku sesuai dengan nilai sila yang kedua kemudian kalian tidak perlu menuliskan kalimatnya hanya menuliskan nomernya saja pada kotak ya nah setelah itu kalau sudah selesai pekerjaan kalian kalian lanjutkan lagi sesuai ya halaman 27 di situ kamu mencari contoh mencari contoh nilai-nilai yang kamu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai dari nilai dari sila pertama dan nilai dari sila ke dua anak-anak ya nah itu kalian kerjakan kalau sudah nanti kalian kumpulkan di ke bunadiyah dalam bentuk satu anak-anak ya mengerjakannya langsung di buku paketnya saja nah itu anak-anak paham ya oke selanjutnya untuk kegiatan besok ya untuk kegiatan besok yaitu tugas hari selasa kalian menyiapkan bahan dari paket teman halaman 29 ini anak-anak ya membuat adonan plastisin sendiri menggunakan tepung terigu jadi kalian siapkan tepung terigu ya sesuai dengan paketnya itu halaman 29 kemudian setelah itu kalian juga mempunyai ini menyiapkan cetakan plastik ya cetakan plastik dua terserah apa bentuk hewan bentuk yang lain ini mainan nah ini nanti kalian siapkan dua kemudian disitu ada dituliskan nanti nanti untuk langkah-langkahnya apa kita kita kerjakan ibu Nadia jelaskan pada pertemuan berikutnya gitu anak-anak ya sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya selamat pagi bye bye